Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas di UKDR oke teman-teman di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya disini kita akan memberikan dua informasi resmi ya jadi ada dua setedana resmi dari Kemen di Putri Stek ya tentunya disini untuk kepala sekolah, guru, bendara dan juga operator sekolah ya tentunya nanti disini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan ya termasuk untuk kepala sekolah, untuk guru maupun dari bendahara tentunya disini itu bendara bos ya ataupun yang menangani arkas ya nah tentunya disini ada operator yang mungkin yang membantu dalam menangani arkas maupun laporan bos yang lainnya nah tentunya nanti disini ada beberapa sekolah ya jadi tidak semua sekolah tentunya ada beberapa sekolah yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan ini nah oke teman-teman nanti kita akan membahas ada suatu edaran resmi apa ya dari Gampeng di Bo tentunya tetap standby di channel ini sampai dengan video ini selesai seperti biasa kita ingatkan dulu ya mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita baik teman-teman yang suka membaca berita ya silahkan kunjung saja di laman resmi kita masdiugadeh.com disini akan memberikan informasi khususnya di seputar dunia pendidikan oke langsung saja ya ada dua suatu edaran resmi kita akan cek dulu ya disini ada dua edaran resmi ya disini per tanggal 30 Mei ya per 30 Mei jadi masih kemarin ya hari ini baru dipublikasi dan nanti juga ada surat edaran resminya ya disini per 25 Mei ya kita akan dahulukan dulu yang tanggal 25 Mei ya karena ini sudah suratnya agak lama ya karena 25 Mei oke yang pertama kita akan baca ya dari surat edaran ini ya resmi dari Kementerian Ibu Tristek Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ya nah disini ada nomor 04047 ya sekian tahun 2022 nah ini terkait dengan apa ini terkait dengan survei sisa dana BOS ya tahun anggaran 2020 dan juga 2021 ya nah tentunya ini Bapak Ibu Guru ya Kepala Sekolah maupun Guru yang ditunjuk sebagai bendara ya tentunya harus mengisi survei untuk sisa dana BOS tahun 2020 dan tahun 2021 nah saat ini ditunjukkan ya untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten maupun Kota di seluruh Indonesia oke kita cek dulu ya informasinya dalam rangka memenuhi amat Peraturan Menteri Keuangan ya nomor 119-PMK.07-2021 ya tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik ya pelaksanaan penyaluran dana BOS leguler tahap 2 nah ini ya tahun 2022 dilakukan dengan memperhitungkan sisa dana BOS tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 ya nah sebelumnya dengan tersebut ya Kementerian Pendidikan 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 Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan juga Pendidikan Menengah akan melaksanakan survei sisa dana BOS ya untuk tahun 2020 dan tahun 2021 pada sekolah yang dipilih secara sampel acak ya jadi secara random ya jadi tidak semua sekolah tetapi secara sampel acak tentu nanti sekolah-sekolah harus mengecek apakah ada namanya atau sekolah yang terdaftar untuk mengikuti survei ini nah ada pun daftar sekolah dan instrumen survei dapat dilihat pada tautan berikut ini nah disini ada daftar sekolahnya ya jadi yang siapa saja yang masuk ke dalam sampel untuk pengisian survei sisa dana BOS yang kedua ada pengisian instrumennya untuk sisa dana BOS nanti disini ini adalah pengisian instrumen dan yang ini adalah untuk daftar sekolahnya nanti kita akan cek ya berkenaan dengan hal tersebut di atas ya mau dengan hormat saudara untuk menginstruksikan dan memastikan bahwa sekolah yang menjadi sampel survei melakukan pengisian instrumen pada periode ini ya tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 nah ini responden survei adalah kepala sekolah ingat ya atau bendahara sekolah disini ya nah informasi lebih lanjut dapat dilakukan melalui naruhubung atas nama Diana Sufa ya nah teman-teman kita cek dulu ya disini untuk sampel sekolahnya nah ini kita sudah membukanya tadi ya nah disini ya nah ini ini adalah untuk sampelnya jadi ini adalah nama-nama sekolah nah ini mungkin nanti lebih mudahnya teman-teman download dulu setelah didownload nanti akan muncul seperti ini nah ini akan lebih mudah teman-teman ya nah ini tinggal di apa namanya ini tinggal dilakukan filter saja ya nah misalkan seperti ini nah ini kita filter saja disini nah setelah di filter kita pilih misalkan ya kita pilih misalkan Jawa Timur ini akan lebih mudah teman-teman apakah sekolah kalian itu termasuk atau tidak nah disini ya setelah Jawa Timur mungkin di cek lagi sih dimana ya misalkan kita cek di Kediri misalkan nah disini Kabupaten Kediri misalkan nah disini ternyata banyak sekali ya ini yang menjadi sampelnya ya disini ada SMP ya ada SMP ada SD nah ternyata disini SMP dan SC teman-teman ya untuk khusus di wilayah Kediri terus misalkan kita cek lagi ya misalkan di Kota Malang misalkan ya kita cek aja disini Malang nah seperti ini ya nah kita cek lagi nah disini sama ya SD 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 nah disini SMP nah disini ada SMA ya nah disini ada SMA satu uturan kalau misalkan ngecek SMK gimana ya ngecek SMK ya ini tinggal dibuka aja semuanya ya ini dipilih aja untuk jenjang SMK apakah ada nah disini nah disini ada ya ternyata ada SMK N1 mana ini Mojo Anyar nah ini nanti yang akan menjadi sampel untuk pengisiannya ya terus yang kedua untuk pengisian sisa dana BOSnya ya pengisian sisa dana BOSnya karena disini nanti pengisian instrumen sisa dana ya pada tautan dari sini nanti ada survei sisa dana BOS untuk tahun 2020 dan 2021 silahkan diisikan MPSN nama sekolah ya untuk jenjangnya silahkan diisikan statusnya terus nama responden nama jabatan dan seterusnya ya ini silahkan diisi dan disini silahkan dilanjut dan silahkan isi instrumen itu dengan benar dan sesuai data yang ada oke ya ini yang saatnya dana pertama ya saya kita cek yang saatnya dana kedua nah saatnya dana kedua ini tentunya untuk nomor suratnya ya ini sama ya dari Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Nah disini ada nomor 4159 nah disini terkait dengan pemberitahuan survei user satisfaction ya kepuasan pengguna platform sumber daya sekolah atau SDS nah disini dijelaskan ya bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan platform sumber daya sekolah atau SDS diantaranya ya adalah aplikasi arkas sip lah dan tanya BOS ini Kementerian Pendidikan Stack ya ini memerlukan metrik untuk mengukur performa penggunaan platform SDS di lingkungan sekolah dengan tujuan mendapatkan angka kepuasan terhadap produk-produk SDS sebagai dasar untuk melakukan identifikasi potensi pengembangan platform serta rancangan strategi untuk akusisi dan retensi pengguna produk SDS disini untuk memenuhi ketentuan tersebut dan ini melalui Direktural Jenderal Pendidikan Al-Usadini Pendidikan Al-Usadini Pendidikan Al-Usadini dan Pendidikan Menengah ini akan melakukan survei ya daring tentang user certificate session atau kepuasan pengguna platform sumber daya sekolah atau SDS kegiatan supaya dilaksanakan ya pada minggu kelima bulan Mei berarti minggu lima bulan Mei berarti ya ini ya sekarang sudah minggu kelima bulan Mei berarti di akhir-akhir Mei ini sampai dengan minggu ke-2 bulan Juni 2022 nah perlu kami informasikan ya sasaran survey user certification atau kepuasan pengguna platform sumber daya sekolah ini adalah yang pertama aplikasi arkas ya mungkin teman-teman nanti bisa cek aja ya di sini ya mana ya masjidu KDR disini terkait dengan arkas disini ada di bagian ini ya BOS BPOPP arkas disini semua membahas informasi terkait dengan arkas teman-teman bisa cari aja ya disini misalkan ketikan ketikan arkas maka disini nanti akan muncul ya semua pembahasan terkait dengan arkas ya atau mungkin teman-teman bisa cek di website resminya ya ada ini rks.camdeboot.co.id oke yang berikutnya ada aplikasi siplah ya siplah ini nanti ini ada sasarannya ya disini ada pendara dan operator sekolahnya ada seluruh Indonesia nah yang berikutnya selain siplah disini ada aplikasi tanya bos ya disini sasarannya adalah kepala sekolah dan juga guru ya ini diseluruh Indonesia oke ya nah terus nanti disini ada link tautannya ya jadi ada survey user certification atau kemampuan pengguna platform sumber daya sekolah atau SDS seperti platform SDSnya disini ada 3 platform ya nanti Bapak Ibu Guru tentunya bisa mengecek pertama untuk aplikasi arkas disini bisa dilihat ya nah nanti surveinya kita juga sudah membuka ya nah disini ada survei kepuasan pengguna arkas nanti silahkan klik aja di linknya ini yang kedua ada aplikasi siplah ya disini sudah ada ya linknya kita sudah membuka disini ada survei kepuasan pengguna siplah dan yang terakhir disini ada aplikasi tanya bos ya disini nanti silahkan dibuka disini ada survei kepuasan untuk pengguna tanya bos nanti silahkan ini dipilih ok berikutnya disini ada sebuah isian ya nanti silahkan diisi ya disesuaikan dengan data sekolah kalian dan silahkan diisi sampai dengan selesai pastikan bapak ibu guru berkoordinasi dengan kepala sekolah ya maupun operator sekolah silahkan dikoordinasikan dengan kepala sekolahnya dan mengisi apabila nanti sekolah kalian ya sebagai sasaran ya tentunya kalian harus mengikuti atau mengisi survei tersebut oke teman-teman ya cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya semoga bermanfaat terima kasih bagi teman-teman yang masih stand by di channel ini dan masih memberikan support kepada kami oke cukup sekian saja mohon maaf jika ada salah salah kata dan memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh